Intro Intro Sebanyak belasan pemuda diamankan personil Polres Probolinggo Kota Minggu 2 April 2023 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat kini hari. Para remaja tersebut diamankan lantaran hendak melakukan aksi tawuran. Bahkan beberapa dari mereka kedapatan membawa senjata tajam. Lokasi yang terindikasi dibuat oleh sekumpulan pemuda sebagai palagan yakni sekitaran Pasar Sapi, Kejawatan Wono Asih, Kota Probolinggo, dan Lapangan Jalan Hayamuruk, Kelurahan Jati, Kejambatan Mayangan, Kota Probolinggo. PLT Kasihumas Polres Probolinggo Kota Ibnu Zainullah mengatakan pengamaran belasan pemuda itu bermula dari adanya laporan masyarakat. Masyarakat melihat para pemuda berkumpul gelagatnya seperti hendak melakukan tawuran di sekitaran Pasar Sapi, Kejambatan Wono Asih. Pihaknya menindak lanjuti laporan itu, sebanyak 24 personil samapta bergerak menuju lokasi. Zainullah melanjutkan melihat didatangi oleh polisi, para pemuda itu langsung kocar kacir. Kendati begitu dengan kesigapan petugas, 11 pemuda dapat diamankan. Di lokasi berbeda, polisi juga mengamankan dua pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di lapangan Jalan Hayamuruk. Saat petugas datang ke lokasi, puluhan pemuda lain berhasil kabur ke dalam ganggang perkampungan. Sementara pihak kepolisian masih melakukan proses penyidikan atas kejadian ini. Zainullah menghimbau kepada masyarakat khususnya orang tua agar menjaga buah hatinya agar tidak berbuat hal yang tidak diinginkan. Ada laporan warga atau bagaimana? Akhirnya anggota bergeraknya. Baik, terima kasih. Jadi tadi itu pada saat kami patroli, patroli antisipasi kegiatan masyarakat malam minggu. Kemudian kami dikalling oleh Pak Kapolres, informasi bahwa 112 melalui call center 112 ada kejadian di Jalan Hayamuruk. Ketika kita meluncur ke sana, dengan keuntungan yang ada di lapangan, semua mengarah ke sana, ternyata di sana sudah kuyar. Kemudian kita tusuri ke ganggang perumahan-perumahan, kita juga tidak mendapati. Kemudian hanya ada dua anak tadi itu yang kita amankan. Kita masih integrasi dulu apakah dia ada ketinggiatan atau tidak. Informasi ada yang masih jatuh tajam? Sementara kita masih tidak mendapatkan bukti itu. Kalau informasi memang ada, kita masih belum mendapatkan bukti itu.